Intro Halo guys, kembali bersama gue di channel Uwil ni Mekun Hari ini gue bakal mesin anime lagi menjadi anime forward gue di musim summer 2003 Adalah Watashi no Keikon no Shiawase Atau My Happy Marriage Jadi ya di episode semarin Jadi intinya Mio dapet ujian yang memang Ya itu pertama kali bertemu dengan tunangannya Si Kudo Jadi memang dia ini Kudo ini bisa dibilang Orang ini sangat Apa ya Sangat hati-hati men Dibanding gue bilang dia Dibanding kalau gue dibilang galak Lebih ketegas sebenarnya sih Jadi makanya dia tegas tapi cukup hati-hati gitu kan Terhadap orang baru Nah makanya si Kudo ini bilang kalau Selama ini Tunangannya Atau bilang calon Tuhan tunangannya yang Katanya Batal gitu kan Atau Gak kuat dengan Kudo Itu bukan karena emang sifat dinginnya Kudo gitu Tapi lebih ke dimana Kudo ini Ngincer Eh Calon-calon tunangannya ini Ngincer Hartanya Kudo gitu kan Makanya kan akhirnya kan Kudo gak mau gitu kan Kalau misalkan Gak punya Calon yang kuat Dan punya tekad Dan bener-bener sayang sama Kudo gitu Nah asasnya ini udah Mio gitu kan Dan merupakan Calon bisa dibilang ya Calon ideal lah gitu Buat Kudo gitu Nah disini ada dramanya men Terus juga si Koji udah mulai Apa Mulai mencoba untuk ya Tetap tegar gitu kan Dengan kaya Dan juga Ada masalah internal juga gitu kan Dengan keluarga Mio Dengan keluarganya si Koji ya kan Yang katanya ya kan Kakaknya ini bakal jodohkan sama Mio Sumpahnya gue gak ngerti lagi sih Apa yang dipikirin sama mereka gitu loh Jadi Cinyo itu Yang tadinya dapet kebahagiaan Tapi Mungkin hanya sesaat gitu kan Ketika denger kabar ini Nah emangnya gue takutnya itu doang Jadi Keserasa dipindah-pindah gitu Itu gue takutin sih Kalau misalkan memang cerita ini bener gitu kan Tapi itu dramanya sih Jadi kita bener menikmati aja gitu kan Apa yang bisa kita tersaji di episode ini Dan terakhir Soal kekuatan supernatural ya gitu Yang dimana Si Mio ini Gak ada Sedangkan kaya gak ada ini lah Yang membuat Mio merasa diskriminasi gitu kan Dan Pastinya Bapaknya lebih condong ke kaya gitu Jadi ya dah Kita lihat apa yang terjadi di episode 3 kali ini Tidak menunggu berapa lagi Yang episode 3 dari Watashi no keko Noshiawase Oke Tidak menunggu berapa lagi Langsung ke episode 3 dari Watashi no keko Noshiawase Noshiawase Oke Ya jadi Di akhiri Percakapan bapaknya dengan Mio Dengan bapaknya si Koji gitu kan Dan cukup penting kayaknya Pembicaranya gitu kan Soal hak asuh Oh iya ya nyalaan iya harus biar dikenalin kalau calonnya kudo ini ya mio gitu loh oh oke ini ya takut ya takut gitu-gitu ngedate sih makanya gue bilang kudo itu takut ya lebih ketakut ya ya kan lagi masih hari pertama maksudnya masih pengenalan awal gitu kan iya itu dia yang maksudnya opening oke 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 dulu ya set lah maka kalau gue jujur kalau denger lagunya itu candu men tapi kalau gue liat openingnya sambil liat openingnya ada visualnya gitu kan sedih men kayak gue ngerasa gimana gitu kan pasti kalian pasti ngerasain lah gitu sedih men rasanya sedih banget pasti auto kayak yang gue harapin tuh please mio bahagia gitu loh gitu makanya gue gak begitu kuat kalau liat openingnya berkali-kali gitu penting dengar lagunya ya kan suuuuutoto kotori iki temo iiii desu ka a anata no soba ni ki ta hii desu a nata no ku iiii desu ka kuota n ka n ku 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 hai 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 lagunya top sedih men itu enggak denger kuat gua dengerin apa sambil opening itu enggak kuat gua tapi kalau dengerin lagunya aku candu banget selalu dengerin gua kira-kira ada yang mungkin udah cicir lama kali ya oh kurang ini ya enggak beda enggak beda enggak beda di pinjemin yoi iya di pinjemin memang baik ini Bibi Mio nih eh Bibi Mio Bibi Yuri kita lihat bagaimana dandanannya ala Bibi Yuri semoga bener-bener kawai video gue sih video gue sih kayak gini men kayak kayak apa namanya ratu-ratu apa gitu ibu penarit penarit sih yang Oh kan bener tuh kan bener ah hahaha kawaii hmm hmm kawaii banget hmm Oh iya Oh iya hai 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 kawaii Oh apakah kau cukup kaget kudu oh oh kan 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 yuk yuk bisa yuk jadi karakter sendiri yuk emang lagi musim sendiri yuk bisa ya semoga sih eh tidak terjadi hal yang kita diinginkan gitu kan semoga jangan sampai nge-nge-nge emang lagi mengenalin sih kayaknya mengenalin mengenalin kalau lu tuh lu tuh calonnya itu oh 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 iya belum belum belom notice nah baru notice kan eh hmm 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 lebih ke ngeledek sih ya lebih ngeledek aja oh oke oh cukup kuat berarti ya kimono baru kimono baru ya harus ini ini kalau menjadi Mio ya kimono baru kimono baru sih iya kalau lu notice dari episode 1 kimono yang dibawa si Mio tuh cuman satu kimono baru dan seleranya Kodo pasti kalau ngeliat mereka bosom tuh nah gitu kek alik gitu kek haru gue men kalau kalian bahagia jadi bener-bener berubah 180 derajat gitu kan ketika di rumah dan bertemu dengan ya ketemu dengan Kodo sama gitu kan ah gila nah ini gak jelas nih apalagi nih ya hmm katanya ada urusan nama ibunya Oh Aaaaaah Betul Nih betul Gue bilang bapaknya Bapaknya Koji itu Bapaknya Koji Walaupun Dia realistis Tapi dia masih punya akal Masih punya otak untuk berpikir Masih punya hati Tapi itu Situasinya Mio dioper-oper Ini Gak baik buat Mio Oh siap Oh siap Pilih gue ketemuan Oke pilih gue ketemuan Pilih gue ketemuan Oke 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 pilih gue ketemuan di kota sih Mungkin Tapi gak tau sih Kan dibilang Kimono udah Karena ya Di episode 1 Kimono yang dibawa Mio Cuma satu Cukup terkenal ya Calonmu Oh Udah di Udah di Ya ya Udah di Pre-order lah Pre-order Akhirnya tuanku dulu juga Berarti Mio lah Bener-bener Sosok paling cocok Buat kudu Tapi Iya 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 Gue inget openingnya men Iya kan Openingnya begitu kan Iya video Iya Iya Kimono kan itu kan Iya 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 Banget Iya Beli lah Iya 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 Sosok Bimasta Akhirnya semuanya baru Oh siap Gila ya kalau omongan senior tuh Nenak banget men Iya nena banget omongan senior tuh Kenapa gak coba dulu Oh ini ngetibunya Pake kimono ini Toko penganam Ini awal sombacu Iya karna gak bisa dipaksa sih Tuh Tuh Mungkin ini akan jadi momen Yakin gak salah ngomong Ya emang gak marah sih Canggung Jadi Mio masih canggung Itu sebenernya ditakuti Mio gitu kan Itu dia Gue pengen tau gitu loh Bagaimana reaksi kudo Kalau tau Kalau si Mio gak punya Keluatan supernatural Kalau itu tuh Gue pengen tau aja sih Hmm 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 gue harapan gue sih ketika lu pakai lu senyum gitu sisir baru plus sisir baru iya siapa lagi oh 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 oke oke gue baru tahu gue baru tahu gue baru tahu iya gue baru tahu gak bohong gue baru tahu memang gak semua budaya itu sama gitu kan salah satunya adalah mungkin di jepang kali ya ketika menyodorkan sisir gitu kan seperti gak ah finally it's finally it's finally come on bye bye sedih cowok ya hmm sini cinta yang murid oh oh ini saya ibu tiri hmm 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 yeah 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 Ya 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 Oh Gitu Oh Tapi kenapa Mio gak bisa ya Itu itu Heran gue gitu Oh 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 ada musuh Ada musuh Wow 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 Gue penasaran sih Siapa gitu kan Yang ngelaguin juga siapa gitu kan Menasaran gue Ya jadi Intinya Episode ini Kencan pertama Mio dengan Kudo gitu kan Dan Mio dibeliin Kimono baru dengan Eh Betul Kimono belum dikasih apa Belum kayak belum dikasih Lebih tepatnya Sisir Sebagai tanda kalo Secara gak langsung Seperti Ingin melamarmu gitu lah Seperti Jadi makanya kan Gue baru tau sih Ternyata di Jepang itu punya tradisi seperti itu gitu kan Yang dikemburikan sisir itu sebagai tanda gitu kan Kalau Lu ngelamar dia gitu Lu pengen ngelamar dia gitu Sebagai tanda Tanda ikatan lah gitu Atau cendera mata yang memang sakral gitu Gue Gue baru tau loh Baru tau gue dengar lagu ending Ternyata lagu yang sama Nyanyi kan Sama Decadence 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 Sama Otomegame Otomegame Wobuseka Sama penyanyinya Openingnya Ya Abis Oh iya abis Dan Ya itu Jadi Intinya Jadi memang Keluarganya si Siapa Keluarganya si Koji Atau bisa bilang bapaknya Koji Ngebet gitu kan Pengen ngambil Saimori Atau bilang Mio Saimori Karena memang Ya itu Karena ibunya ini adalah keturunan Kuba Jadi Kuba ini Ya kan bisa dibilang adalah salah satu Keturunan Yang mempunyai kekuatan untuk mendalikan pikiran manusia gitu Dan ini Bisa menjadi ancaman katanya gitu kan Bagi Apa Saimori gitu Eh Saimori Bagi 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 Pihak keturunannya gitu kan Makanya kan Akhirnya kan Yang dimaksud sama ayahnya ini Dia pengen ngambil Mio Dan juga Untuk penikahkan dia dengan putra sulungnya Dan Anak-anaknya nanti akan Meneruskan keturunan Kuba gitu Jadi gitu maksudnya Jadi maksudnya Dari Bapaknya Koji seperti itu gitu Makanya kan Akhirnya kan Pengen ngerebut Mio gitu kan Nah Berarti Ada kemungkinan yang menyerang kudo tadi itu adalah Mungkin aja gitu kan Entah Mungkin Kakaknya Koji Mungkin aja gitu kan Atau memang bagian dari Bisa dibilang ya Apa namanya Pasukan dari Keluarganya dari Keluarganya dari Koji juga gitu ya Gue gak tau gitu Pokoknya diantara 2 itu gitu kan Tapi yang jelas Ya itu Jadi Begitu kudo tau Kalau misalkan Mio ini adalah Punya keturunan Okuba Dan Dari garis turunan ibunya Nah dia kaget gitu kan Nah makanya disini Gue gak tau apakah Ini yang dimaksud Keturunan Kudo ini sama Keturunan Okuba ini adalah Rival dulunya Ya kan gue gak tau juga Gitu kan Atau mungkin Emang Okuba ini adalah Salah satu keturunan yang Cukup kuat gitu Atau bisa dibilang paling kuat Di anime ini Gitu kan Ini gue gak tau lah Tapi Gitu Gue Seketika Seketika ini men Seketika Gue inget beberapa Inget Anime Ya kan Yang memang Ada kok Yang punya keturunan kuat gitu kan Dan ini Akan Menjadi Ancaman gitu kan Bagi dunia gitu Nah makanya ini Gue langsung Meng Nyambungkan hal itu Nah makanya ini Ini feeling gue sih Ini feeling gue Kayaknya Ini kayak Mio ini sebenarnya Secara gak langsung Ini kayak sebagai jembatan Sebagai jembatan Agar Mereka ini Kedua keturunan ini Bisa damai Mungkin aja seperti itu kan Atau memang Menjadi jembatan Kalau Nanti akan menjadi Keturunan yang lebih kuat Nah Itu juga bisa juga kan Makanya ini kan Gak ada yang tau men Ya kan Maksudnya ini Apa Konspirasi Bahwa seperti apa gitu kan Tapi itu Yang menariknya disini Adalah supernaturalnya gitu kan Yang memang Sudah semakin kuat gitu kan Di Spielnya gitu Ya itu sih Jadi intinya gue seneng Mio bahagia Dan gue seneng juga Melihat perkembangan Lebih tepatnya Capel Yang dilakukan oleh Kudo Mio Ya Let's see untuk episode Selanjutnya seperti apa Dan itu jadi gue Ya masih nilai lupa subscribe Semen terakhir anime Samarapuragi Terima kasih Sampai jumpa 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 Sampai jumpa